Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat di wabarakatuh sekalian Jumpa lagi dengan gue Obagwus Dan kali ini gue ada di gedungnya Samsung Di sini tuh kayaknya tuh kerja enak gitu ya Beda banget sama di Indonesia yang kerja punus tipes Jadi kalian yang klik video ini Pasti cukup penasaran Gimana sih perbandingan kalau kamu kerja di Korea Dibandingkan dengan di Indonesia Secara Korea itu negara sama-sama Asia Asia Timur Perdekanya sama-sama 1945 Tapi mereka udah negara maju Kira-kira beda gak ya sama di Indonesia Jadi di kesempatan kali ini gue bakal bahas Kira-kira apa sih kesamaan-kesamaan Dan juga perbedaan Kalau kamu tuh berkarir Cari penghidupan di Indonesia Dan juga di Korea Ya mungkin agak bias ya Karena gue adalah orang yang kerja di Jakarta Dan informan gue itu orang yang kerja di Seoul Jadi mungkin akan lebih tendensinya tuh ke ibu kota Jadi sebelum kita mulai video kali ini Di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi Pendidikan tinggi dan juga karir Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini Jangan lupa buat subscribe channel ini Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat Bisa like videonya Buat kalian yang merasa video ini ada gunanya Buat temen kalian atau buat kalian Jangan lupa buat share video ini ya Jadi kenapa gue bahas ini ya Karena emang Indonesia dan Korea Itu negara yang sama-sama di Asia Kemerdekannya hampir sama Tapi nasibnya itu beda jauh Tapi ternyata kalau di sini ya Nggak beda-beda banget sih Masih Asia juga Masih jajah yang depan juga Di sini gue pengen bahas nih Dari beberapa aspek Jadi yang pertama adalah Pendapatan yang cukup Jadi kalau pendapatan yang cukup itu Itu sebenarnya relatif Karena kalau kita bilang gede Di Indonesia Itu di sini kecil Kalau kita ngomong di sini Itu kelihatannya Indonesia besar Jadi sebenarnya nggak juga Di sini biayanya besar Yang pertama kita bahas itu Orientasi aja Orientasi ekonominya Nggak berjauh sih sebenarnya Ya kayak gue sekarang ini Lagi ada di komplek perumahan Biasa gitu Biarpun dekat kota Tapi tetap bajak perumahan Ini memang salah satu aspek Yang paling penting Kenapa orang tersebut Mencari penghidupan Tapi kan inovable kehidupan itu kan Ada papan juga ya Biarpun primer Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa Kesamaannya kita Orang Indonesia sama orang Korea itu Kesulitan untuk membeli rumah Karena harganya luar biasa Ini mungkin makan, minum Oke lah Dengan standar minimum Yang diberikan pemerintah Tapi untuk rumah itu Semakin jauh gitu ya Sebenarnya hal yang sama sih Di Jakarta rumah 1 miliar Dengan UMR 4 juta Di Korea rumahnya 20 miliar UMRnya mungkin 20 jutaan Buat kasus ini Aku akan pakai Rasio harga rumah Terhadap pendapatan Atau dikenal sebagai House price to income ratio HPTR Itu adalah sebuah indikator Untuk mengukur Seberapa terjangkau Suatu rumah Bagi penduduk Di suatu wilayah Rasio ini dihitung Pakai cara Membagi harga rumah rata-rata Dibandingkan pendapatan Rata-rata per kapita Nah itu biasanya dihitung Dalam 1 tahun Nilai rasio yang lebih tinggi Menunjukkan bahwa rumah itu Relatif lebih mahal Dibandingkan pendapatan Sehingga Nyatanya akan makin sulit Bagi penduduk Untuk beli rumah Di wilayah itu Pada kasus Korea Versus Indonesia Melihat data dari The Economist Intelligence Unit Dan Global Property Guide Rasio harga rumah Dari pendapatan Di Korea Selatan Itu sebesar 8,8 kali Berarti harga rumah Rata-rata di negara tersebut Itu 8,8 kali lipat Dari pendapatan Rata-rata per kapita Nah di Indonesia ini Yang notabene Sudah sangat berat Untuk bisa punya rumah Itu rasionya Masih berkisar Di angka 3,98% Yang menandakan Harga rumah itu Hanya 3,98 kali lipat Yang jauh lebih kecil Dibandingkan 8,8 kali lipat Pendapatan Yang terjadi Di Korea Selatan Hal ini diperbuluk Dengan fasilitas Kredit perumahan Atau KPR Di Korea Yang lebih memberatkan Ketimbang di Indonesia Dari data bank sentral Masing-masing negara Rasio utang rumah tangga Terhadap PDB Di Korea Selatan Itu mencapai 103,8% Di tahun 2021 Sementara di Indonesia Rasio tersebut Itu hanya 17,2% Pada tahun 2020 Jadi Hampir 5 kali lipat Lebih mahal Daripada Indonesia Ya biaya KPRnya Beban utang yang tinggi Ini semakin membuat Masyarakat Korea Selatan Itu sulit Untuk memiliki rumah Biarpun Keliatannya Penghasilan mereka itu besar Poin nomor 2 Masih sama juga Soal pendidikan Pendidikan ini menjadi Masalah sih Karena memang Anak itu kan harus Disekolahin ya Dan sekolah di Korea itu Mahal Mahalnya itu mirip Di negara Australia Ya biarpun Australia itu Dibandingkan Amerika Pasti lebih murah Tapi pendidikan Korea itu Dengan jaji yang cukup Menurut orang Indonesia Tapi pengoran pendidikannya Juga besar Yang besar apa? Buat bayang les-lesan Katanya itu Yang paling besar Dua kali lipat biaya sekolahnya Sama lah sama di Indonesia Kalau orang cukup mampu Pasti ngelesin Dan ngelesin itu Gak murah Contohnya Biaya pendidikan di Korea Selatan Itu memang Sudah tergolong tinggi Dengan rata-rata Sekitar 200 juta rupiah Biaya kuliahnya per tahun Tapi di Korea Selatan Biaya les Atau bimbel Bimbingan belajar Rata-rata Bahkan lebih mahal loh Yang itu pun sebenarnya Buat masuk ke pendidikan tinggi Sebagai contoh Data dari ekspatistan Biaya les Bahasa Inggris di Korea Selatan Itu berkisar Antara 500 ribu Sampai 1 juta rupiah Per jam Budaya les Atau bimbel Itu sangat kuat Di Korea Selatan Di Korea Selatan Persaingan buat masuk Ke universitas top Dan perusahaan besar Mendorong orang tua Dan siswa Buat investasi Dalam les Atau bimbel Menurut data OECD Tahun 2019 Sitar 70% Orang dewasa Korea Selatan Yang berusia 25 Sampai 34 tahun Itu telah menyelesaikan Pendidikan tinggi 70% loh Di Indonesia Angka tersebut Jauh lebih rendah Hanya sekitar 17% Hal ini menunjukkan Pasar kerja di Korea Selatan Itu sangat ketat Mewajiban buat masyarakatnya Punya pendidikan terbaik Untuk mendapatkan Penghidupan yang baik Terus disini juga Masalah pilihan Berkarya perusahaan gitu ya Itu kalau disini Mungkin agak sedikit beda Sama Indonesia Tapi intinya Gak terlalu beda jauh Karena orang Korea Itu juga kalau kerja Itu pilih perusahaan yang besar Kalau disini Dikenal family company Kunglomerat company Istilahnya kalau di media itu Chai Boy Biarpun gak ada yang ngomong Chai Boy disini Cuma intinya Kalau di company Samsung Hyundai LG Itu adalah tujuan Buat orang-orang Korea Jaman dulu Kayak di Indonesia Orang pasti pengen masuk BUMN Pengen masuk Pertamina Orang Indonesia Orang Korea Itu sumpahnya ya sama Perusahaan-perusahaan yang besar Karena bisa memberikan jamanan Artinya mereka bisa memberikan Tempat kerja yang enak Sampai pensiun By the way Untuk waktu pensiunnya Orang lebih hampir sama ya 56-58 Tapi intinya kerja Saya pensiun Gak pindah-pindah Loyal pula Rata-rata Orang disini Tapi itu yang Orang jaman dulu Nah kalau sekarang Itu sama Mereka akan lebih sering Memilih perusahaan-perusahaan IT Startup Seperti Indonesia Dijinya besar-besar Karirnya sebut Biarpun mulai kempes juga sekarang Menurut data dari Korea Employment Information Service 57% lulusan Perguruan tinggi di Korea Selatan Itu pengen bekerja Di perusahaan besar Perusahaan konglomerasi Atau Chai Boy Di Indonesia Itu mirip Bekerja di BUMN Juga dianggap sebagai Pilihan karir yang prestisius Dan menjanjikan Kestabilan bekerja Namun dalam beberapa Tahun terakhir Trend pilihan karir Di kedua negara Telah bergeser Menurut Nikkei Asia Jumlah startup Di Korea dan Indonesia Telah meningkat pesat Dan hampir semuanya Menawarkan gaji yang menarik Serta peluang karir Yang lebih dinamis Di Korea Selatan 29,3% Lulusan perguruan tinggi Itu pengen bekerja Di startup Angka itu meningkat Dari tahun 2016 Yang hanya sebesar 25,7% Di Indonesia Startup-startup Dan tech company Seperti Gotoh Traveloka Dan Shopee Itu telah menjadi Pilihan karir yang populer Terutama di kalangan Generasi muda Yang lebih menarik lagi Pada tech winter Di tahun 2023 Yang memiliki dampak besar Terhadap startup Itu kenyatanya Dampaknya lebih kecil Di Korea Selatan Dibandingkan Pada negara-negara Berkembang lain Termasuk di Indonesia Nah di Indonesia Dan di Korea Itu kesamanya sih Ada satu yang kurang bagus Yaitu mereka tuh Menghargai waktu Yang digunakan di kantor Lebih daripada Apa yang mereka hargakan Jadi kalau di Indonesia Itu lembur Itu kan yang gak bagus Di Korea juga sama Kalau di negara barat Gak kayak gitu Nah itulah yang terjadi Kesamaan yang menurut gue Furahokin Jadi gak aktual gitu loh Yang penting lembur Dan lembur jadi hal yang biasa juga Di Korea Gak kayak di Eropa Di negara-negara barat lain Yang perlindungan pekerjaan Yang kuat Dan yang penting itu produktif Nah untuk mengangkakan Seberapa negara-negara ini Mencintai lembur Kita bisa melihat dari Jam kerja rata-rata per minggu Di setiap negara Di Korea Selatan Jam kerja rata-rata per minggu Itu angkanya 40,7 jam Biarpun cuma kelihatan 8 jam kali 5 hari Tapi angka ini Sebenarnya sudah cukup tinggi Dibandingkan negara-negara lain ya Di Indonesia Jam kerja rata-rata per minggunya Itu 46,3 jam Lebih besar lagi Dari 40 jam kerja per minggu Kedua negara ini Memang punya budaya lembur Yang cukup tinggi Itu yang tercatat Yang tidak tercatat Akan lebih besar lagi Dengan budaya yang produktifitas Dan pengakuan terhadap Waktu kerja itu besar Otomatis Mereka akan mencari lingkungan kerja yang enak Terus disini ini Biarpun yang namanya Korea itu Ada negara yang sangat terpengar Sama Amerika Juga bisa difungkiri bahwa Memang yang namanya Korea itu Mesti negara Asia yang menghargai hirarki Kalau kalian bilang Kediduran kerajaan enak Tidak terlalu mikir hirarki Junior bisa langsung ke pejabat Ya di Korea enggak gitu Apalagi di perusahaan keluarga Enggak mungkin kayak gitu Pak Di Indonesia Perusahaan plus tak bisa jadi Kalau di perusahaan Korea Khususnya perusahaan Praga itu Hampir tidak mungkin terjadi Buat mengangkakan kultur hirarki Dari setiap negara Gue akan menggunakan power distance Power distance ini adalah konsep Yang berasal dari Teori budaya lintas negara Yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede Itu adalah seorang psikolog Dan antropolog asal Belanda Power distance ini melihat Sejauh mana anggota masyarakat Dalam suatu negara Atau budaya Itu menerima Dan mengharapkan Adanya ketidaksetaraan Kekuasaan antara individu Atau kelompok Dalam struktur sosial dan organisasi Semakin besar angkanya Berarti semakin dimintanya Penghormatan dan penghargaan Yang lebih tinggi Terhadap otoritas Dan juga senioritas Menurut angka Hofstede Insight Kedua negara Korea Selatan dan Indonesia Itu memiliki skor yang tinggi Dalam dimensi power distance Korea Selatan angkanya 60 Dan Indonesia angkanya 78 Sehingga Korea Selatan dan Indonesia Itu memang secara nyata Sama-sama menghargai hirarki Dan senioritas Dalam organisasi Termasuk dalam perusahaan Atau kantor Kita gak bisa lupakan juga Pengakuan status sosial Itu merupakan hal yang Perlu banget diperhatikan disini Karena sama-sama negara Asia Timur Bergengsi Kalau kamu bekerja di perusahaan besar Kalau di Indonesia Ada pertaminar BUMN Tapi kalau disini Itu penglomerasinya Samsung LG GS Hyundai SK Itu yang terbaik lah Membanggakan Kalau kamu bekerja disitu Jadi kalau bisa Perkarir Jadi pejabat Perusahaan besar Ya sama aja Di Indonesia Di Korea Selatan dan Indonesia Pekerjaan dianggap sebagai Simbol gengsi dan status sosial Menurut survei dari Job Planet Sekitar 34% pekerja di Korea Selatan Menganggap reputasi perusahaan Sebagai faktor penting Dalam memilih pekerjaan Di Indonesia Survei Job Street Menemukan bahkan sampai 65% pekerja Mengutamakan reputasi perusahaan Dalam menentukan pilihan pekerjaan Pekerjaan di perusahaan besar Konglomerasi Caipul di Korea Atau BUMN di Indonesia Sering dianggap sebagai Pekerjaan impian Karena bisa menawarkan Stabilitas Gaji yang tinggi Dan juga pengakuan sosial Dari masyarakat sekitar Biasanya sih Kalau orang-orang Udah di perusahaan besarnya Suatu negara itu Indonesia atau Korea Misalnya udah kerja di Pertamina Atau pedagia di Samsung Orang-orangnya Biasanya kerjanya itu lama banget Dari lulus Saya pensiun Pengabdiannya luar biasa Itu gak akan kamu temukan Di luar negara Asia Timur Kayak Indonesia dan Korea ya Tapi kalau di Indonesia Di Korea Memang masih sama Kayak gitu Di Korea Selatan Banyak orang yang bekerja Di perusahaan impian mereka Seperti Caipul Dari lulus Sampai pensiun Menurut data BPSnya Korea Atau Korea National Statistical Office Tingkat mobilitas pekerja Di Korea Selatan Khususnya di perusahaan-perusahaan besar Itu hanya sebesar 4,1% Turnovernya Di tahun 2018 Itu menunjukkan Loyalitas yang tinggi Terhadap perusahaan Khususnya untuk negara Yang sangat terpengaruh Oleh budaya Amerika Di Indonesia Pola yang serupa itu Juga ditemukan Terutama di BUMN Menurut data Dari Kementerian BUMN Di tahun 2017 Sekitar 80% Karyawan BUMN Bekerja di perusahaan yang sama Dari lulus Sampai pensiun Menunjukkan loyalitas yang kuat Pada perusahaan Khususnya BUMN Loyalitas bekerja Di perusahaan impian Korea Selatan Di Indonesia Itu dipengaruhi Beberapa faktor Khususnya Budaya Di negara tersebut Yang sangat menghargai Kestabilan pendapatan Dan juga loyalitas Terhadap pekerjaan Selain itu Sistem perusahaan Dan juga kebijakan Yang mendukung karyawan Untuk mengabdi dan bekerja secara lama Di perusahaan Juga mendukung itu Ada juga Sistem pensiun Yang hanya akan ditawarkan oleh Perusahaan-perusahaan besar Seperti Konglomerat Saiful Dan PUMN Yang itu juga menjadi Daya tarik Bagi kebanyakan karyawan mereka Untuk tetap setia Sampai pensiun Bekerja di situ Oke Jadi kita sudah sampai Di penghujung video ini Dan Buat kalian yang masih ada pertanyaan Jangan malu-malu tulis di komentar Buat kalian yang merasa video ini Bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa buat Like Subscribe Dan juga share video ini Buat kalian yang merasa Video ini aneh Gak bergena Yaudah Dislike aja Gak apa-apa Kalau ada pertanyaan Jangan malu-malu tulis di komentar Dan see you in the next video Bye-bye Bye-bye